Hero paling sering muncul atau sering dipik kira-kira siapa aja sih? Mungkin beberapa dari kalian nggak sadar ada beberapa hero yang sedang OP di season 30 ini guys, makanya sering dipik gitu. Tapi bukan cuma OP sih, orang seneng aja gunainya. Jadi, jago nggak jago mereka, pake aja gitu. Hero yang gue bahas di sini sebenernya dari tier secara keseluruhan, di mana tier epic dan legend lah yang paling banyak dihuni sama orang-orang player mobile legend. Di tier mythic tentu aja ada daftar hero-nya lagi guys, beda gitu kan. Jadi, hero populer ini akan gue bahas siapa aja menurut data di mobilelegends.com. Karena udah kebanyakan bahasa-bahasinya, langsung aja kita bahas. Yang ketujuh ada D-Roth. Hero ini punya tingkat peak sebesar 2,06%. Hero factor ini kalau di tier rendah asli OP banget. Gue aja ketemu hero ini di epic dan legend masih banyak yang bingung gimana cara ngonternya. D-Roth juga sekarang lebih oke untuk perlawanan satu lawan satu, apalagi untuk melawan hero yang keras. Karena true damage dan burst damage-nya efektif untuk menghancurkan tank. Apalagi kalau di tier kecil itu kan, kadang-kadang orang suka gak bawa cece di tim mereka. Nah, D-Roth ini otomatis bisa menari-nari dengan bebas tanpa beban. Hero ini punya skill 2-nya juga untuk hancurkan defense-nya lawan. Armor reduction-nya inilah yang membuat D-Roth menjadi hero XP yang kuat dalam menghadapi beberapa hero sekaligus. Setiap basic attack sebanyak 2 kali, D-Roth juga akan mendapatkan lifesteal. Mantep betul lah buat tahan di lane. Hero ini juga cocok di build burst physical attack penetration untuk menambah kelebihannya. Cuma hero ini kalau udah gak jadi pas awal-awal bakalan susah juga. Karena hero ini termasuk hero snowball. Item dan emblem bisa simak seperti ini. Lanjut buat hero yang paling populer selanjutnya ada Valir. Hero ini tingkat peak-nya bisa sampai 2,18%. Magi yang satu ini juga lumayan sering dibanet. Hero ini akan menjadi bahaya ketika skill-nya udah mengenai lawan secara terus-menerus. Emang hero ini bukan hero burst, tapi dia termasuk hero DPS yang merepotkan. Kalau damage-nya kena semua ke lawan dan bakalan ganggu banget. Hero ini bahkan bisa anti-tank karena pengurangan magic damage-nya itu dihitung pakai presentase. Nah, stack ketiga dari apinya Valir akan memberikan magic damage yang setara dengan 6% maksimal HP-nya target. Dan menyebabkan stun kepada lawan sekitar 1 detik. Nah, hero ini juga bisa anti-CC dengan cukup menekan ultimate-nya aja. Valir bisa langsung bebas bergerak walaupun kena efek CC-nya lawan. Nah, efek dari burst fireball dan skill 2-nya akan diperkuat pada saat ulti. Sementara itu Valir juga memperoleh 40% malformance bitambahan yang berkurang seiring waktu selama 3 detik. Hero ini juga kalau war besar-besaran oke banget sih. Dan hero ini termasuk yang membawa gua ke tier lebih tinggi gitu. Salah satu hero OP juga di meta kali ini menurut gua. Dan dia juga bisa memukul mundur lawan dengan pakai skill 2-nya aja. Enak sih buat menjauhkan lawan gitu kan. Item dan emblem bisa kayak gini. Lanjut, hero yang paling populer lagi. Kelima ada Nana. Nih, hero punya tingkat peak sebesar 2,29%. Hero kayak Nana udah pasti banyak yang seneng lah. Apalagi di tier kecil gitu kan. Nana ini tengil-tengil tapi ngeselin guys. Bisa kasih damage tinggi. Kalau mainnya bener sama itemnya sakit gitu kan. Kabar-kabar sih nih hero juga akan ada perubahan lagi. Buat molinannya nanti bisa nyebar dan bisa kena banyak hero sekaligus. Tapi baru kabar aja ya. Belum di fixin sama Moonton untuk original servernya. Hero magia yang satu ini juga punya kemampuan untuk bersihin lane dengan cepat. Menggunakan skill 1 bahkan ulti. Jadi hero Nana kalau dipakai sama yang jago dalam war gitu kan. Pasti berguna banget. Apalagi kalau dipakai lawan. Waduh ngeselin parah guys. Alasan hero ini populer juga udah pasti gampang maininya. Belum ada perubahan lagi juga buat hero ini. Tentu aja masih sakit. Di match ini aja gue pake Nana masih oke lah. Ya bisa ngerepotin musuh juga. Nana juga termasuk hero yang berguna buat defense dan menyerang. Soalnya efek area-nya sangat mengganggu menurut gue gitu. Apalagi kalau positioning kalian tepat. Tentu aja akan sangat merepotkan musuh. Item dan emblem bisa simak seperti ini aja cuy. Lanjut. Buat hero yang paling populer lagi. Keempat ada alpha. Hero ini punya tingkat peak sebesar 2,39%. Hero ini kuat banget di tier kecil. Orang-orang kesulitan saat menghadapi alpha ini. Karena tingkat lifesteal-nya masih gak ngotak walau udah di nerf. Saat alpha menggunakan skill beta alias pesawatnya itu akan dipanggil juga untuk menyerang lawan. Dan efeknya akan true damage. Efektif banget lah buat lawan tank atau hero yang tebel. True damage-nya juga akan menyebabkan efek slow ke lawan yang lumayan kuat secara singkat. Efek true damage hero ini sangatlah kuat sampai-sampai bisa menghancurkan tank yang punya armor tebel. Alias gak dipetulikan gitu. Ya udah berkali-kali gue bilang gitu cuy. Damagenya sendiri udah sakit di awal-awal. Jadi untuk adu mekanik di XP lane juga oke sih. Tapi kalau jadi core lebih oke lagi gitu. Lifesteal-nya juga yang patut diperhitungkan sih di skill 2-nya alpha. Soalnya skill 2-nya kan area gitu kan. Kalau dia bisa ngenain minion banyak gitu. Dia langsung bisa meregenerasi HP-nya secara instan. Hero ini cocok dijadiin hero open world gitu kan. Karena bakalan bisa langsung menerjang lawan menggunakan ultimate-nya. Hero kayak tank, fight terlawan, atau assassin bisa langsung kena kunci. Alpha cocok sih buat dipasangin sama roham support healer gitu. Supaya darahnya makin gak abis-abis. Item dan emblem kalian bisa simak di sini aja. Lanjut cuy, buat hero yang paling populer ketiga ada Franco. Sebagai tank, Franco punya tingkat peak sebesar 2,63%. Hero ini emang kuat sih. Cocok dijadiin pilihan buat menjadi tanker. Karena efek suppress-nya yang paling kuat di land of dawn. Itu yang bikin Franco difavoritkan oleh banyak orang. Bahkan orang yang gak suka pake tank jadi bisa makai hero ini. Ya karena saking mudahnya cuy. Kita gak perlu montage yang susah-susah buat hero ini gitu kan. Dan gak perlu kombo-kombo gak jelas seperti beberapa tank yang lain. Yang butuh kombinasi. Hero ini cocok dipasangin sama siapa aja gitu. Asal jangan sama hero yang knockback kayak Akai lah. Soalnya kalau di knockback kan percuma nanti. Udah dikunci gitu kan eh. Malah didorong atau dihempaskan gitu. Hero ini punya efek regen dan movement speed yang cepat. Dan juga buat rotasi itu enak cuy. Movement speed-nya cepat dan regen-nya juga lumayan deras. Hero ini punya efek skill slow di skill 2-nya. Bisa digunakan untuk hambat kerakannya lawan. Dan hook skill 1-nya juga paling enak buat culik musuh. Itu pun kalau kena lah ya. Kalau gak kena ya kita cuma narik angin aja. Item dan emblem kalian bisa simak disini cuy. Lanjut buat hero yang populer. Yang kedua adalah Layla. Hero ini punya tingkat peak sebesar 3,13%. Kalau di tier kecil hero ini adalah rajanya buat damage bersengang otak. Layla juga memiliki mobilitas yang minim gitu kan. Gak ada skill kabur sama sekali. Skill-skillnya itu damage semua. Jadi kita harus hati-hati banget saat menggunakan hero ini. Butuh cover-an lah intinya hero ini. Tapi kalau udah jadi, Damagenya bakalan berseparah. Dan bakalan membuat musuh kerepotan. Udah gitu rank-nya bisa jauh banget cuy. Ya kalau udah liat game tentu aja Layla bisa patut diwaspadai. Untuk defense soalnya enak. Apalagi ultimate-nya gitu kan. Jangkauannya jauh banget. Dan semakin jangkauannya Layla ini jauh. Ngenain musuh. Dia akan memberikan damage yang semakin sakit. Sebenernya Layla banyak counternya. Jadi jarang banget hero ini kalau di tier yang lebih tinggi. Makanya hero ini lebih populer di tier yang lebih rendah gitu cuy. Layla juga di revamp gitu kan. Tampilannya lebih oke dan damage-nya lumayan lebih sakit gitu. Coba kalian yang udah mau pakai hero ini. Gimana perbedaannya daripada sebelumnya? Bisa komen aja di bawah. Item dan emblem kalian bisa simak kayak gini. Oke lanjut untuk hero yang paling populer ternyata Hanabi. Hero ini punya tingkat pick sebesar 3,46%. Ya Hanabi ini kalau dipakai sama orang yang tepat pasti bisa gendong parah lah. Gue pakai hero ini juga lumayan cuy bisa gendong dan MVP gitu kan. Tapi kuncinya kita harus sabar banget saat menggunakan hero ini. Dan jaga banget posisinya supaya gak gampang kena culik. Sebenernya untuk pertahanan hero ini juga oke gitu kan. Ada skill satunya yang bisa membuat dia anti sama yang namanya efek CC. Ya apalagi ditambah Aegis. Intinya hero ini kalau punya shield gitu dari skill 1 atau dari spell dia. Dia akan anti sama yang namanya efek CC kecuali suppress. Nah anti efek CC-nya ini bisa berguna banget buat Hanabi untuk anti ciduk. Apalagi kalau posisinya kita di belakang gitu sambil ngenain damage ke hero lawan. Apalagi kalau ada minion ramai. Hero ini bisa memantulkan fatal damage milik dia. Basic attack-nya mantul-mantul gitu. Sampai-sampai malah bisa keturat juga. Intinya saat menggunakan hero ini sabar aja gitu kan. Farming dulu di awal-awal. Supaya itemnya Hanabi jadi. Kemudian dia bisa gak terhentikan di light game nanti. Item dan emblem gue kayak gini aja sih. Betul-tap 6 if game member laksin jaari. Eww ansi nie biasa. KetFilm! 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 Terima kasih.